Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Kedagung Bagusat Ramomi Kelana dengan NIM 210-554-1137. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan Xbox menggunakan Visual Lab dengan bahasa pemograman Visual Basic. Seperti yang kalian bisa lihat pada layar saya, saya sudah membuatkan sebuah pemograman yang menggunakan listbox. Sebelum kita masuk, kita harus mengetahui apa sih itu listbox. Listbox adalah salah satu komponen Graphical User Interface atau GUI yang sering digunakan. Komponen ini berfungsi untuk menjadikan daftar pilihan pada suatu form. Karakter dari komponen ini menampilkan daftar list, pilihan dari lebih dari satu. Nah, apa sih yang dapat dilakukan pada listbox? Beberapa hal yang dapat dilakukan pada komponen listbox adalah, yang pertama itu adalah menambahkan data, yang kedua itu menghapuskan list yang di pilih, yang ketiga itu menampilkan index list yang di pilih, yang keempat itu menampilkan jumlah list yang ada, yang kelima mengubah posisi index pada suatu list, dan yang terakhir memindahkan semua isi listbox ke listbox lainnya. Nah, pada pemograman saya buat ini adalah pemograman listbox yang sederhana, di mana ketika kita menunjukkan sebuah data, maka data tersebut akan masuk ke dalam listbox pertama. Kemudian, jika kita ingin memindahkan data tersebut ke listbox 2, kita hanya perlu menekan tombol ini, dan data tersebut akan pindah ke dalam listbox 2. Seperti itu, gambaran program yang saya buat. Langkah awal untuk pembuatan program ini, kita harus menentukan komponen-komponen apa yang perlu kita isi dalam form ini. Nah, di sini saya menggunakan 3 komponen, yang pertama itu adalah listbox, yang kedua itu adalah button, dan yang ketiga itu adalah textbox. Untuk mencari komponen-komponen ini, kalian bisa mencarinya dalam toolbox. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat program kondingannya. Pertama, kita tinggal klik tombol baterai ini sebagai komannya, kemudian kita akan beralih ke dalam tampilan seperti ini. Nah, angka awalnya adalah kita harus membuat koman atau kondingan untuk bagian ini, yaitu ketika kita mengiput data, ketika kita mengiput data, dan akan memasukkannya ke listbox ini, kita mengisinya dengan kondingan seperti ini, textbox 1. Karena kita akan mengiputnya ke dalam listbox 1, maka listbox yang tulis adalah textbox 1.item.add dalam kurung textbox1.text. Nah, ini adalah untuk data yang kita isi, kata-kata yang bebas. Nah, setelah itu, data yang sudah masuk ke dalam sini, akan, misalnya kita akan ingin mengisi yang juga di listbox 2, kita harus menekan tombol ini, klik 2 kali, maka akan muncul tempat kondingan yang seperti ini, khusus untuk button 2-nya. Nah, untuk kondingannya itu seperti ini. Kita perlu membuat 2-buah variable. Nah, di sini saya membuat 2-buah variable, yaitu di variable A dan variable B. yang tipe datanya sering dan integer bebas ya. Nah, kemudian untuk variable A, itu karena listbox pertama, jadi, diketik seperti ini, listbox 1.selecteditem.toString. Nah, yang kedua, yang variable B, yaitu listbox 2.selectedindex. Kemudian, agar kita bisa tertambah dalam listbox 2, kita harus menambahkannya listbox2.items.add dalam kurung variable A. Karena data yang di dalam variable A itu akan ditambahkan dalam listbox 2. Nah, setelah itu, ketika kita menjalankannya, kita akan tampil tampilan seperti ini. Jadi, kita langsung coba saja. Misalkan kita ingin mengisi data nama buah-buahan mangga. Ketika kita menambahkan seharusnya data kata mangga ini masuk ke dalam listbox pertama. Kita coba. Nah, seperti itu. Untuk menambahkannya juga, untuk menambahkan data yang lain juga bisa lakukan hal yang sama. Kita ketik datanya. Misalkan Apple. Kita tambah. Jeruk. Sama angka, misalkan. Nah, seperti itu. Cara menambahkan data ke dalam listbox. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan data ke dalam listbox 2 ini? Kita pilih dulu apa namanya data yang akan kita isi ke dalam listbox 2. caranya itu tinggal kita pilih datanya seperti ini. maka contohnya kita klik tombol ini maka akan terisi dalam listbox 2. Seperti itu. Begitu juga dengan data lainnya. Angka Apple jeruk Nah, seperti itu. Ini adalah contoh gambaran dari penggunaan listbox yang segerhana. Sekian dari penggunaan listbox saya. mohon maaf mohon maaf jika ada kesalahan kata saya tutup video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikututututak swastika dengan nip210-554-1127 dari teknik elektro angkatan 2021. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan suatu tool yang ada di tool box yaitu radio button dan text box pada software Visual Basic. Nah, untuk lebih jelasnya sudah terlihat pada layar kalian itu ada form yang sudah saya desain yang bertuliskan itu pendapatan mahasiswa baru ya Universitas Belayana Nah, untuk form itu terdiri dari data-data mahasiswa atau data-data siswa yang ingin daftar atau ingin daftar ulang ya lebih jelasnya daftar ulang itu ada niche-end sampai yang paling bawah itu bertuliskan program studi Nah, untuk bagian apa saja yang berada pada form ini itu terdiri dari ini yang namanya picture box kemudian label juga label sampai paling bawah ini label ini namanya text box text box text box nah, ini bernama grouping ya jadi kita ingin memasukkan beberapa tools kita bisa memasukkan beberapa tools ke dalam group box ini dengan tujuan nantinya ketika kita ingin menggeser tool-tools yang berdekatan ini yang berdekatan ini kita geser kita tinggal menggeser groupnya saja seperti itu lanjut lanjut disini juga menggunakan radio button sama juga di atasnya menggunakan radio button ini juga text box radio button dan ini menggunakan yang namanya text box dan ini bernama combo box dan ini bernama button button bertuliskan simpan dan hapus seperti itu dan ini lanjut ini bernama data grid nanti data-data yang kalian tulis disini data-data yang kalian tulis disini nanti akan ter simpan ke dalam data grid jadinya fungsi dari form ini sampai sama pada form draft akan pada umumnya ya sekarang kita lanjut untuk penggunaannya atau bagian penggunaannya terlebih dahulu nah, ini untuk bagian penggunaannya ya jadi saya harap kalian itu tidak terkecah ya untuk kode yang panjang ini walaupun panjang namun ini kodenya itu simple ya dia itu ada diulang-ulang kodenya tapi memang terlihat panjang seperti itu kita masuk ke bagian form uploadnya form satu uploadnya jadi kita ingin mengisi kolom yang berada pada combo boxnya tapi dahulu saya isi dengan jurusan yang berada di fakultas teknik di Universitas Udayana juga ada teknik elektro sampai ada yang namanya teknik ekonomi seperti itu kemudian kita lanjut saya ingin mematikan fitur ketik yang berada di combo box ini agar para user itu hanya bisa memilih memilih jurusan-jurusan yang ada yang sudah saya tulis di combo boxnya jadi tidak bisa menulis jurusan yang lainnya begitu juga untuk text box 7 dan text box 8 ini saya juga matikan biar yang berfungsi itu cuma radio buttonnya saja jadi saat di klik maka yang dimunculkan adalah radio button yang di klik misalkan radio button yang di klik itu bertuliskan free ya maka disini akan muncul tulisan free seperti itu nah kita lanjut ke bagian button yang bertuliskan bertuliskan button 1 yang bertuliskan simpan nah dimana ketika kita ingin kita misalkan tidak isi apa apapun ya disini kita kosongkan di text box ini kita kosongkan maka text box kita kosongkan kemudian di kolom bentuk combo box ini kita tidak isi apa apa maka akan muncul peringatan atau message box silahkan isi data dari atas jadi seperti itu simpelnya misalkan di text box text box 1 dot text itu kosong kemudian sampai pada combo box dot selection index yang dimana indexnya itu udah minus 1 atau dalam hal ini maksudnya itu combo boxnya itu tidak dipilih ya maka akan muncul pesan yang seperti ini silahkan isi data diri misalkan sudah terisi else nya itu adalah akan menyimpan data diri yang sudah kita buat itu ke dalam data grid dalam data grid ya katanya data-data yang kita sudah buat itu akan tersimpan dalam data grid kita lanjut pada bagian radio button jadinya dimana saat kita mencek radio button ini maka akan muncul tulisan yang berada di radio button misalkan yang saya bilang tadi ya misalkan kita klik pria atau cek pria maka tulisannya pria cek wanita akan muncul tulisan wanita jadi untuk rumusnya itu if radio button one dot check kemudian text box tujuhnya itu akan menuliskan pria seperti itu begitu juga untuk yang selanjutnya yang cek radio button dua misalkan dia dicek maka akan tulisan wanita dan untuk radio button itu hanya bisa dipilih salah satu untuk radio button itu hanya bisa dipilih salah satu saja berbeda dengan text box text box itu bisa dipilih beda satu seperti itu dan kita lanjut untuk bagian agama itu juga sama sintaksnya misalkan pada radio button ketiga itu tercek maka akan muncul tulisan agama yang dipilih itu agama islam pada text box delapan itu juga untuk saya jadi ini cuma perulangan saja seperti saya bilang awal tadi ini cuma perulangan saja tidak ada yang rumit kemudian selanjutnya itu pada bagian tombol hapus jadi ya tombol hapus jadi pada sintaksnya itu ketika saya klik tombol hapus maka semua yang saya ketik pada text box ini akan hilang itu akan hapus begitu juga dengan checklist nya checklist hadiah button nya checklist dan hobo box nya tapi kita tidak bisa menghapus data yang tersimpan pada data grid seperti itu ya untuk kodenya hampir sama seperti pada bagian if tadi ini pada bagian tombol simpannya hampir sama ya saya tambah lagi satu pada bagian text box nya saya juga hapuskan untuk audio button nya juga saya hapuskan itu saya kasih nilai false karena false itu artinya tidak terisi atau bernilai 0 seperti itu nah setelah selesai melakukan pengkodean kita lanjut ke bagian proses running nya kita lanjut kepada bagian proses running nya oke seperti ini tampilannya misalkan sesuai dengan kode yang saya buat tadi misalkan misalkan saya tidak mengisi data apapun dan saya ketik atau klik simpan maka akan muncul peringatan silahkan isi data diri anda kemudian saya ingin mengklik apa namanya text box pada jenis selama ini tidak bisa dan saya ingin mengetik di agama juga tidak bisa jadi saya harus memilih dulu bahwa akan muncul tulisan seperti itu kemudian saya ingin mengetik di combo box juga tidak bisa jadi hanya bisa memilih di urusan yang sudah tersedia disini misalkan saya ingin menghapus data saya disini yang sudah saya ketik atau yang sudah saya cek tinggal menekan tombol hapus maka semua akan terhapus seperti itu misalkan saya ingin menyimpan data misalkan acak 12 3 4 5 6 7 misalkan saya kasih inisial aja a a a a a a a a pria hindu hobi misalkan salah satu aja olahraga dan program studi teknikal itu dan saya simpan data yang saya buat akan ter simpan pada data grid bisa kita gisah bisa ada kelihatan semuanya dan untuk pada bagian hobi itu ada bolehan bersifat true dan false aja jadinya yang true itu cuma di bagian hobi pertama olahraga cuma olahraga aja bernilai true dan sesuanya false dan kita ingin menghapus data yang yang sudah saya ketik tadi itu tinggal tekan nomor hapus aja maka data tersebut akan hilang oke demikian penjelasan saya mengenai penggunaan tool radio button dan checkbox pada visual basic semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan saya memohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ataupun kata-kata yang tuhan berkenan terima kasih halo semuanya perkenalkan nama saya ikut transportika dengan NIM210554 1127 dari teknik elektro angkatan 2021 baik pada kali ini saya akan menjelaskan suatu pengaplikasian dari fitur text to speech yang berada pada visual basic nah pada layar kalian sudah terdapat suatu form yang sudah saya desain sedemikian rupa yang dimana terdiri dari yang pertama itu adalah banyak text box yang dimana ini sama seperti text box namun bisa menampung lebih banyak kalimat ataupun kata-kata yang lainnya kemudian disini ada label disini label sebanyak tiga buah ada volume kemudian ada read dan the voice kemudian selanjutnya ini ada namanya trashbar tersebar sebanyak dua buah selanjutnya ini ada combo box atau kayak drop down gitu dan disini ada namanya button yang bertuliskan speak dan stop jadi untuk mekanisme kerja dari text to speech ini atau form yang saya buat ini jadinya jadi apa user diminta untuk memasukkan suatu kalimat ataupun kata ke dalam text box dan selanjutnya kita bisa mengatur volume dan kecepatan suara yang akan dihasilkan nantinya nah untuk suaranya sendiri itu ada dua jenis itu ada pria dan wanita dan setelah tinggal menekan tombol speak dan jika kalian ingin mempertikan text to speed di tengah berjalan di tengah berjalan itu kalian bisa klik tombol stop seperti itu untuk mekanisme kerjanya sekarang kita lanjut ke bagian pengkodaannya untuk pengkodaan itu sendiri saya import suatu library yang bernama system speech to synthesis yang selanjutnya saya membuat satu penginisialisasian dari speed drive fungsi speed scientist laser itu saya inisialisasikan menjadi variable scn selanjutnya saya ingin melakukan pengkodaan atau saya ingin membuat kode pada tombol speed yang pertama saya ingin mengatur volumenya kemudian saya ingin mengatur kecepatannya pada saat saya klik nantinya kemudian ada suatu percabangan yang dimana saat kita melakukan atau saat kita mengklik combo box dan memilih index 0 maka yang suara yang dihasilkan itu adalah suara peria dan ada fungsi jika kita memilih combo box dan memilih index 1 maka suara yang dihasilkan itu adalah suara wanita dan ada percabangan lagi sekali yang dimana ketika kita tidak memilih apapun di dalam combo box itu yang dimana nilainya itu adalah min 1 maka akan memunculkan message box yang bertuliskan silahkan isi karakteristik voice seperti itu jika semua fungsi ini sudah terpenuhi ifnya sudah terpenuhi semua maka akan menampilkan tag to speed maka nanti apapun yang kita ketik disini akan bisa di convert menjadi suara seperti itu dan untuk sentak selanjutnya itu ada drop down style yang dimana kita ingin mematikan fitur dari ketikan yang ada penketikan yang berada di combo box ini jadi kita hanya diminta untuk memilih yang ada di dalam kolom dari dari combo box seperti itu dan yang selanjutnya pengkodaan pada button stop nya jadinya kita membuat suatu sentak ini jadinya sentak ini adalah speak assign cancel al-al jadinya pada saat kita menjalankan kode atau menjalankan atau merunning fitur text to speed nya ini kita bisa memberhentikannya saat sedang berjalan dengan menekan tombol stop yang sudah kita kodekan seperti itu dan sekarang kita langsung saja ke bagian running nya oke sudah bisa sekarang kita masukkan suatu text disini ya text sudah saya siapkan contohnya itu dalam cerita bahasa inggris selanjutnya kita atur dulu volumenya volume yang paling besar dan misalkan kita atau user tidak memilih apapun disini maka akan muncul peringkatan silahkan isikan karakteristik voice seperti itu maka kita diminta untuk mengisi karakteristik voice nya dulu ya misalkan saya ingin mengisinya dengan suara prompt dan kita jalankan tinggal menekan tombol speed nah sudah terdengar dengan jelas dan sudah bisa berjalan ya bahwa untuk volume nya sudah maksimal dan kecepatannya itu normal kecepatannya itu normal dan suara yang dihasilkan itu adalah suara perempuan dan jika kalian ingin ingin menghentikannya itu kalian tinggal menekan tombol stop tinggal menekan tombol stop nah misalkan kalian ingin mengatur volumenya dan kecepatannya itu kalian bisa melakukannya sebelum menekan tombol speed namun jika kalian ingin menekan setelah menekan tombol speed maka tidak bisa dilakukan seperti itu baik demikan penjelasan saya mengenai pengaplikasian video text speed pada visual basic semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat untuk kalian dan saya memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata pada saat menjelaskan video ini terima kasih baik perkenalkan nama saya Kade Arya Anggara Putra dengan name 2105 541092 disini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 modul program 2 form baik kita buka visual studio dan ini adalah form saya nah untuk membuat ini adalah form 1 saya nah untuk membuat form baru kita bisa klik kanan add lalu new item nah disini saya sudah membuat form kedua yaitu seperti ini untuk di form 1 disini saya ada form lalu ada tabel yang bertuliskan klik tombol di bawah untuk ke form 2 dan ada button yang bertuliskan klik saya untuk ke form 2 untuk desain form 2 sendiri ada dua label dan satu button label pertama saya tuliskan inilah form 2 dan untuk label kedua saya tuliskan klik tombol di bawah untuk kembali ke form 1 dan ada sebuah button yang bertuliskan klik saya untuk kembali untuk codingnya dapat dilihat disini untuk form 1 saya tulis form 2 show untuk form 1 saya button satu klik dimana saat kita mengklik button ini dia akan form 2 show atau memperlihatkan form 2 lalu ada mi hide mi hide ini merujuk pada form 1 yang mana form 1 ini adalah mi lalu hide agar agar saat kita mengklik button 1 yang ada pada form 1 itu akan langsung menghide form 1 itu sendiri lalu ada coding yang ada terdapat pada form 2 itu sama seperti form 1 yaitu button klik agar saat kita mengklik button ini dia akan memperlihatkan form 1 yaitu yang ini dan menghide atau menyemunyikan form 2 yaitu form yang ini bisa langsung saya tunjukkan betaran kita start without debugging nah ini adalah form 1 yang kita tuliskan klik tombol di bawah untuk ke form 2 lalu kita klik dia akan ke form 2 inilah form 2 lalu ada tulisan klik tombol di bawah untuk kembali ke form 1 kita bisa klik untuk kembali ke form 1 nah seperti itu baik sekian penjelasan saya mengenai modul program 2 form jika ada salah kata saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih dan dengarkan nama saya Kada Aryang Ravutra dengan nomor 105 54 10 92 disini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 yaitu modul simple login baik kita buka visual studio nah ini adalah form yang sudah saya buat disini terdapat form dengan text form login untuk form 1 saya isi text dengan form login lalu terdapat label bertuliskan masukkan password untuk login dengan font bold dan size 12 lalu ada label lagi bertuliskan password lalu ada textbox nah untuk textbox ini sendiri saya beri nama saya beri nama textbox underscore password lalu ada satu button yang saya isi dengan tulisan login itu untuk form pertama lalu ada form kedua saya isi tulisan saya isi tulisan text yaitu saya isi tulisan label yaitu dengan text selamat anda berhasil login selamat anda berhasil login dengan ukuran font 18 bold dan berwarna kutih lalu untuk formnya sendiri saya isi dengan background image background image seperti ini dan saya atur background image layout menjadi stretch lalu saya isi text nya adalah form setelah login yang ini untuk form 1 sendiri saya masukkan coding yaitu button 1 klik yaitu yang ini agar kita saat kita mengklik itu akan kita akan login ke form 2 yang tadi dengan syarat yaitu if jika text box password yaitu yang ini yang sudah saya text box yang ini sudah saya beri nama dengan text box password jika text box password text pemrograman visual dimana pemrograman visual tersebut adalah password yang kita masukkan ke dalam text box ini dan atau jika dalam bahasa indonesia jika dalam bahasa indonesianya dan lalu form kedua muncul atau form form2.show dan mi ini merujuk ke form 1 dimana saat form2 itu tershow atau muncul maka form 1 ini akan hide atau disembunyikan itu terjadi jika kita memasukkan password di text box text box yang ini yaitu jika kita memasukkan passwordnya pemrograman visual lalu ada else dimana maksud else itu adalah jika kita tidak memasukkan password sesuai yang sudah saya atur yaitu pemrograman visual else messagebox.show dimana dia akan memunculkan messagebox yang bertuliskan password yang anda masukkan salah baik bisa langsung kita coba saja kita kita start without debugging nah ini adalah form1 untuk form1 yaitu form login ini kita bisa masukkan password kita coba secara asal terlebih dahulu lalu kita login nah akan muncul messagebox seperti ini yang sudah saya beritahu sebelumnya di coding yaitu akan muncul messagebox yang bertuliskan password yang anda masukkan salah kita coba ganti passwordnya dengan yang lain lagi kita login nah dia tetap akan muncul password yang anda masukkan salah sampai password yang sudah saya atur sebelumnya di coding itu benar yaitu password yang benar adalah form ro geraman visual lalu kita login nah form login atau form 1 tadi itu akan terhide atau tersembunyi lalu form 2 atau form setelah login ini akan muncul form 2 itu adalah seperti ini selamat anda berhasil login nah sekian dari penjelasan saya mengenai modul simple login jika ada salah kata saya mohon maaf saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati